Halo semua, pada video kali ini kita akan membahas tanaman hias cantik yang sedang hits di bulan ini. Bila dibandingkan dengan di tahun lalu, hingar-bingar tanaman hias di tahun ini sedikit lebih sepi. Namun walaupun lebih sepi, tetap saja ada beberapa varian tanaman hias yang ngehits dan diburu pecinta tanaman hias. Bagi teman-teman yang ingin membeli tanaman hias, berikut ini rekomendasi 10 tanaman hias cantik yang sedang hits di bulan ini. Yang pertama adalah Haworthia fasciata. Tanaman Haworthia fasciata juga sering disebut Haworthia zebra. Tanaman hias satu ini memiliki tampilan yang sangat cantik dengan ukurannya yang tidak terlalu besar. Haworthia fasciata memiliki daun yang tebal dengan bentuk meruncing. Daunnya sendiri memiliki warna dasar hijau tua yang dihiasi garis-garis horisontal berwarna putih di bagian permukaan daunnya. Di pasaran, tanaman hias ini dihargai di kisaran harga Rp20.000-Rp110.000. Yang kedua adalah Begonia Merry Christmas. Tanaman Begonia Merry Christmas merupakan salah satu varian tanaman hias Begonia dengan warna-warni daun yang sangat menawan. Varian Begonia ini memiliki daun tidak terlalu besar dengan tepian daunnya sedikit bergelombang. Daunnya sendiri memiliki warna dasar hijau yang dihiasi motif berwarna merah gradasi pink serta bercak-bercak berwarna putih di bagian permukaan daunnya. Di pasaran, Begonia Merry Christmas dihargai di kisaran harga Rp20.000-Rp100.000. Yang ketiga adalah Pylodendron pastazanum. Tanaman Pylodendron pastazanum merupakan varian tanaman Pylodendron yang sedang banyak dicari orang. Varian ini banyak disukai karena dapat menghadirkan suasana tropis yang sejuk ke dalam hunian. Pylodendron pastazanum memiliki daun lumayan lebar dengan bentuk menyerupai hati. Daunnya sendiri memiliki warna dasar hijau mengkilap yang dihiasi guratan-guratan daun yang tegas dan tulang daun berwarna putih pada bagian tengahnya. Di pasaran, varian Pylodendron ini dihargai di kisaran harga Rp350.000-Jutaan rupiah. Yang keempat adalah Tradescantia Andersonia Blassing Bridge. Tanaman Tradescantia Andersonia Blassing Bridge merupakan varian Tradescantia dengan perpaduan warna daun yang sangat indah. Varian Tradescantia 1 ini memiliki daun berukuran kecil dengan bentuk oval. Daunnya sendiri memiliki perpaduan warna hijau, putih, dan warna ungu yang sangat menawan. Di pasaran, varian Tradescantia 1 ini dihargai di kisaran harga Rp40.000-Rp150.000. Yang kelima adalah Keladi Baret. Tanaman Keladi Baret atau dikenal juga dengan nama Keladi Baret Merah merupakan salah satu varian Keladi Hias dengan tampilan yang cantik dan perpaduan warna daun yang menawan. Varian Keladi Hias ini memiliki daun berukuran sedang dengan bentuk menyerupai hati. Daunnya sendiri memiliki warna dasar hijau yang dihiasi bercak berwarna merah yang lumayan masif serta bintik-bintik berwarna putih di bagian penampang daunnya. Di pasaran, varian Keladi Hias ini dihargai di kisaran harga Rp25.000-Rp200.000. Yang keenam adalah Singonium Aurea Yellow Farigata. Tanaman Singonium Aurea Yellow Farigata atau Singonium Farigata Kuning merupakan salah satu varian tanaman Hias Singonium yang banyak difavoritkan orang karena perpaduan warna daunnya yang sangat cantik. Meskipun tanaman ini tergolong berharga lumayan tinggi. Singonium Aurea Yellow Farigata memiliki perpaduan warna hijau tua dan kuning cerah yang sangat menawan. Di pasaran, varian Singonium ini dihargai di kisaran harga Rp350.000-Rp1,5 juta. Yang ketujuh adalah Alokasia Amazonica. Tanaman Alokasia Amazonica di tanah air lebih sering disebut Keladi Tengkorak. Tanaman satu ini belakangan kembali banyak dicari orang karena harganya semakin terjangkau. Alokasia Amazonica memiliki daun lumayan lebar dengan tepian daun sedikit bergelombang. Daunnya sendiri memiliki warna dasar hijau gelap yang dihiasi tulang-tulang daun yang tegas dan menonjol berwarna putih. Di pasaran, varian Alokasia ini dihargai di kisaran harga Rp35.000-Rp200.000. Yang kedelapan adalah Peperomia Grevolens. Tanaman Peperomia Grevolens juga sering disebut Ruby Glow Peperomia. Varian ini memiliki perpaduan warna yang sangat cantik dan banyak disukai orang. Peperomia Grevolens memiliki daun berukuran kecil dengan bentuk lonjong dan bagian tengahnya yang cekung. Daunnya sendiri memiliki warna hijau mengkilap pada bagian permukaan, sementara pada bagian bawahnya berwarna merah. Di pasaran, varian Peperomia Grevolens dihargai di kisaran harga Rp15.000-Rp60.000. Yang kesembilan adalah Ficus Elastica Ruby. Tanaman Ficus Elastica Ruby merupakan salah satu varian tanaman Ficus yang memiliki warna daun sangat mempesona. Varian Ficus ini di tanah air lebih dikenal dengan nama Karit Kebu Farigata Merah. Ficus Elastica Ruby memiliki daun yang tebal dengan bentuk oval. Daunnya sendiri memiliki perpaduan warna hijau dan warna putih, serta sedikit sapuan warna merah di bagian permukaan daunnya. Di pasaran, tanaman ini dihargai di kisaran harga Rp150.000-Rp1.000.000. Yang kesepuluh adalah Skindapsus Pictus Exotica. Tanaman Skindapsus Pictus Exotica merupakan salah satu tanaman sirih hias yang memiliki tampilan sangat menawan namun harganya tergolong murah. Tanaman hias yang di tanah air sering disebut sirih silver ini memiliki daun berbentuk hati dengan ukuran yang kecil. Daunnya sendiri didominasi warna silver atau abu-abu dengan sedikit bercak-bercak berwarna hijau di bagian permukaan daunnya. Di pasaran, varian sirih hias ini dihargai di kisaran harga Rp15.000-Rp70.000. Itulah sepuluh tanaman hias yang sedang hits di bulan ini. Sekian video kita kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu menonton video ini. Terima kasih atas kesediaan menonton video ini. Terima kasih atas kesediaan menonton video ini. Terima kasih atas kesediaan menonton video ini. Terima kasih.